Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, safari politik ke pondok pesantren Darussalam Mwana Raja Garut, Jawa Barat, Sabtu siang. Mesih kedatangan Prabowo ke Garut terlambat dari jadwal yang ditentukan. Tribuan relawan, warga dan aktivis partai politik pendukung menyambut Prabowo antusias. Dari atap mobilnya, Prabowo menyambut dan menyalami para santri dan jemaah pesantren. Usai tiba di asrama santri, Prabowo kemudian dibopong menuju panggung yang sudah disediakan. Dalam pidatonya, Prabowo berjanji akan memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia, terlebih mereka yang tinggal di pedesaan. Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan mengembalikan hak-hak warga di segala bidang yang dianggapnya telah dirampas penguasa sebelumnya. Kekayaan kita diambil terus, dikuras terus, mengalir terus, tidak ada di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kalau ada satu yang kalian mau ingat dari kunjungan saya, kalau hanya satu yang kalian bawa dari pertuan ini, tolong bawa ini. Tolong kasih tahu ke seluruh lingkungan, saudara-saudara sekalian. Dalam safari politik ini, turut hadir Bupati Garut Rudi Gunawan, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, dan sejumlah camat. Selain di Garut, rencananya Prabowo akan melanjutkan safari politiknya ke Tasikmalaya. Erfan Bugina melaporkan untuk NET.